Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Moonvoyage Yari Mak Salma Sampai disini Suasananya tuh semilir Dan adem Yap, lagi-lagi Aku tolan kewisata air Yang ada di Klaten Yaitu di Umbul Sigedang Kapilaler Tiket masuk kesini Cukup murah yaitu 10.000 rupiah per orang Terletak di Desa Umbul Sari Ponggok, Kejamatan Polan Harjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tempat ini buka setiap hari Di Senin hingga Minggu Pukul 8 pagi hingga 4 sore Dinamakan Umbul Sigedang Kapilaler Karena disini terdapat dua mata air Yaitu mata air Sigedang dan mata air Kapilaler Berada di kawasan pedesaan yang tenang Teduh dengan kesegaran airnya Tempat ini sangat cocok untuk relaksasi Dan santai bersama dengan teman maupun keluarga Kebetulan aku kesini sekitar jam 9 pagi Dan suasananya belum terlalu ramai Lihat teman-teman Disini airnya jernih banget Fasilitas yang ada disini juga cukup lengkap teman-teman Seperti area parkir yang luas Toilet atau kamar mandi Ruang ganti Gazebo Musola Persewaan ban dan pelampung Dan yang paling penting Banyak warung makan Saking jernihnya air yang ada di Umbul ini Ikan-ikannya sampai kelihatan loh teman-teman Untuk kedalamannya sendiri Umbul Sigedang memiliki kedalaman sekitar 70 cm Sedangkan untuk Umbul Kapi Laler Memiliki kedalaman sekitar 150 cm sampai 180 cm Nah ini maksal makasini sama keluarga dan anak-anak Jadi untuk tiket masuk 10 ribu tadi Udah dapet air minum ya teman-teman Nah ini teman-teman Anak-anak itu udah gak sabar Pengen nyobain berenang langsung Di sumber mata air Iya nih teman-teman Aku sama adikku udah gak sabar banget Pengen nyobain rasanya Gimana airnya Kayaknya sejuk udah Soalnya kan dari pegunungan Tapi sebelum pernah aku mau nyobain Tarapi ikan teman-teman Tapi rasanya kayak geli-geli gimana gitu Nah ini aku mau coba nyomplong nih teman-teman Ternyata rasanya dingin banget Dan ini sekelilingnya bagus dan rapi Rasanya pengen foto-foto Ternyata rasanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sudah ambil pilih-pilih berarti dua ban dua lampung wangnya mana jadi boten ada biaya tapi reservasi dulu Oh ya Pak jadi temen-temen tadi aku sempat ngobrol bersama pengelola nya gimana sih kalau kita mau bawa rombongan yang banyak gitu terus mau pakai gazebo ternyata kita enggak perlu bayar sewa untuk gazebo nya cukup reservasi sebelum hari Hai ya teman-teman nah cukup mudah ya berarti kalau kesini bawa rombongan kemudian mau pakai gazebo tinggal reservasi dulu hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!